Warganya tengah dihebohkan dengan aksi warga di satu desa di Tuban, Jawa Timur yang memborong ratusan mobil baru. Lebih uang tersebut didapatkan dari ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk proyek kilang minyak. Menurut pihak dealer mobil, para warga memilih untuk membeli mobil di atas 200 juta rupiah. Warga desa Sumur Geneng, Kejumatan Jenu, Tuban, Jawa Timur saat ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya, mereka rame-rame membeli mobil baru hasil ganti rugi proyek kilang minyak. Sejumlah mobil baru bahkan datang bersamaan dengan menggunakan truck towing serta mendapat pengawalan dari polisi. Kini, total mobil yang dibeli warga mencapai 176 unit. Jumlah ini pun kemungkinan akan terus bertambah. Para warga mendapatkan uang dari hasil penjualan tanah kepada pihak Pertamina yang bekerjasama dengan perusahaan asal Rusia, Rosnev. Tiap warga bisa mendapat uang senilai 8 miliar rupiah, bahkan ada yang mencapai 26 miliar rupiah. Tidak hanya membeli 1 unit mobil, 1 warga bahkan dapat membeli hingga 3 unit mobil sekaligus. Warga pun tak sembarangan memilih mobil yang dibeli untuk dijadikan sebagai kendaraan pribadi. Menurut Kepala Cabang Bengkel Auto 2000 Tuban, Ari Surjono, kebanyakan warga Jenu tidak membeli mobil murah. Mereka memilih untuk membeli seperti Rush, Innova, hingga Fortuner. Ari juga mengatakan jika sejak adanya pembelian tanah di wilayah Jenu, penjualan mobil di auto 2000 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Tidak tanggung-tanggung, sejak April 2020, penjualan mobil di wilayah Jenu Tuban meningkat hingga 400 persen. Biakilir pun memperkirakan pembelian mobil di wilayah tersebut akan terus terjadi seiring pembangunan proyek kilang minyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!